Halo semangat pagi teman-teman Oke di hadapan teman-teman ini ada beberapa eyeliner dari Oriflame ada dari Giordani Colorbox, terus The One dan juga Kohol teman-teman aku mau review satu-satu produk ini teman-teman pertama mau aku ambil adalah dari Giordani, dia ini figmented banget ya teman-teman dia bikin gel liner seperti ini seperti ini ya bentuknya, kemasannya, keren juga seperti ini teman-teman dia tuh standar Eropa ya teman-teman oke mau aku coba ya teman-teman eyeliner gel teman-teman disini buat teman-teman yang pengen cepat pake eyelinernya cepat teman-teman bisa pake ini nah ini satu kali pulasan tuh seperti ini teman-teman dia bener-bener hitam banget ya bisa teman-teman liat dia hitam banget oke terus aku mau dia figmented terus dia waterproof dia cepat pake pake ininya ya dipakenya terus aku ada dari colorbox colorbox ya teman-teman nah ini tuh seperti ini cair teman-teman dia runcing ujungnya ujungnya runcing seperti ini tapi dia gak waterproof ya teman-teman dia gak waterproof nah dia cair seperti ini teman-teman bedanya dari Jordan itu dia lebih cepat kering dan kalau misalnya liner cair kan susah ya untuk keringnya kita harus nunggu dulu keringnya tapi dia gak waterproof seperti Jordani teman-teman ya asal jangan kita kucak-kucak aja dia gak akan ini gak akan blader terus aku punya dari geliner the one pencil seperti ini teman-teman ya seperti ini ya aku punya ini dia uniknya ada serutannya teman-teman ada serutannya seperti ini jadi kita pake bisa serut ya teman-teman ya ini ujungnya nih ini juga sama Figuenti teman-teman dia juga hitam banget semua hitam ya ini hampir sama dengan Jordani kataku ya si kepekatannya tuh dia hampir sama seperti itu uniknya ini bisa di ini diserut ya teman-teman ya terus aku mau review lagi yang dari ini tuh stylo teman-teman dari stylo ya teman-teman ya dia tahan air waterproof juga kebetulan aku pake ini juga aku suka pake eyeliner makanya aku punya beberapa eyeliner oriflame dia itu seperti ini teman-teman nah ya dia itu spidol gitu ya ini seperti ini teman-teman dia pekat dan dia bagus buat pemula jadi kalau teman-teman pemula pake ini cepet ya pakenya ya dia tahan air juga teman-teman nah kalau yang dari kohol ini teman-teman aku punya warnanya yang grey teman-teman ini kadang aku suka pake buat si alis ataupun aku pake eyeliner kalau misalnya aku pengen warnanya grey teman-teman ini seperti ini sama sih semuanya ya dia pigmented semua teman-teman kalau dari oriflame jangan khawatir dia tuh waterproof ya menurut aku semua dari oriflame tuh waterproof asal jangan di kucuk-kucuk aja teman-teman kecuali kalau yang color box ini emang agak kalau dia kena air dia agak cepet transfer tapi asal jangan di kucuk-kucuk aja teman-teman nah kalau dari Jordani ini teman-teman ya sorry maksud aku dari Jordani dia ini bener-bener tahan seharian stay banget teman-teman stay banget yang ini ini bener-bener stay banget ya aku suka banget ini jadi favorit aku terus sama semuanya juga ya teman-teman semua sama teman-teman nih seperti ini ya lampunya redup lampunya redup nyalain dulu ya nah seperti ini ya teman-teman jadi disini teman-teman bisa bedain yang ini dari Jordani dari color box terus ini dari dari si jelinar pinsel ini dari stylo dan ini dari kohol kebetulan kohol aku punya warnanya gray teman-teman gini jadi buat teman-teman yang mau pilih-pilih eyeliner apa di oriflame yang cocok buat teman-teman teman-teman bisa lihat recommend dari aku yang ini dari jelinar 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 teman-teman yang ini dia pinsel gitu cepat banget dipakainya enak juga ya ini udah mau habis teman-teman terus ini juga sama ini dari spidol jadi teman-teman bisa pilih yang mana aja ya terus ini kalau ini kan cair ya teman-teman ya runcing nah seperti itu kalau yang ini juga sama pinsel ya jadi terus teman-teman mau pilih yang mana ini rekomendasi dari aku seperti ini ya jadi buat teman-teman ayo pilih yang mau teman-teman pakai ya jadi sekian dari aku reviewnya terima kasih sudah menonton video aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh